Angga bertemu Andin Angga menanyakan tentang kejadian kecelakaan yang membuat adiknya Kuma dan nyawa Papa Chandra juga kisah melayang karena satu-satunya orang yang masih sehat dan sudah sadar adalah Andin Andin bercerita banyak, bahkan Andin juga menceritakan ketika almarhum Papa Chandra mengatakan bahwa remnya blong Angga kaget, Angga bertekad akan mengungkap apa penyebab kecelakaan itu Andin juga bercerita dengan kejadian kematian Keisha, Elsa juga menyalahkan Andin karena tidak bisa menjaga Keisha Angga semakin geram dengan Elsa, Angga juga geram dengan Nino Jadi Angga bekerja sama dengan Andin melakukan penyelidikan Apa sebenarnya penyebab kecelakaan Angga berpikiran ada sesuatu, ada yang sengaja merusak mobil Nino Angga berpikiran ada sesuatu, ada yang sengaja merusak mobil Nino